Tentunya, mau nggak mau, ya kita harus jaga profitability, bagaimana tetap profit. Mana? Ada uang, ada barang. Sekarang ada barang, uangnya nggak ada juga masih bisa gitu kan. Bikin produk teorinya ini, nentuin harga teorinya ini, semua itu ada. Strategi branding teorinya gini. Ya, lu ikut semua workshop, lu makan, lu bikin bisnis, sukses atau nggak? Belum tentu. Jadi intinya kita nggak usah ikut workshop gitu ya. Saya itu punya kebiasaan setiap pagi 20 menit untuk belajar dari situasi yang terjadi di luar sana. Nah, 2 bulan ini saya membaca dari berbagai macam media, itu kira-kira berita-beritanya itu nggak enak gitu. Itu bikin saya insecure, saya juga ngerasa kok kayaknya situasi ekonomi sedang nggak baik-baik aja di luar sana. Contohnya nih, brand-brand yang kita tahu duitnya nggak berseri, itu aja mulai melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Ini saya bawa datanya nih, apa nggak salah saya baca nih. Meta induk dari Facebook itu batal nambah karyawan baru karena khawatir resesi. Berita pertama tuh yang saya baca. Kedua, Apple membatasi rekrutmen dan mulai dia berhemat. Kalau Apple berhemat, tapi konsumennya nggak boleh berhemat gitu ya. Oke, kalau konsumennya berhemat, Apple bahaya ya. Elon Musk akan memangkas 10% dari timnya. Spotify juga membatasi rekrutmen karena ekonomi yang nggak pasti. Nah, gelombang PHK startup kemarin udah kita lihat bersama-sama. Jadi sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dan benarkah ekonomi ini sedang di bibir jurang yang sebentar lagi tinggal selangkah, kita masuk ke dalam, terjun bebas. Dan gimana dampaknya terhadap UKM? Dan apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, kita akan bahas dengan tamu saya yang istimewa. Nah, ini tamu saya namanya Mas Yusak. Assalamualaikum Mas Yusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa nih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Salah satunya kan berkat antum, bro. Ngajarin ilmu keuangan. Mas Yusak itu CEO Serasa Food. Serasa Food itu apa sih? Serasa Food itu satu bisnis manufaktur ya? Iya, manufaktur. Di bidang kategorinya spesiality? Ya, bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu instan ya? Bumbu instan. Satu brandnya apa, bro? Sebutin aja, bro. Ya, ada Ijah, Jawara. Oh, Ijah, Jawara. Tapi saya nggak ngerti. Suruh bikin bumbu, nggak ngerti. Saya cuma tahu market size-nya 31 triliun. Wih, ngeri-ngeri. Bumbu itu. Insya Allah. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam semua. Kenapa kalau saya undang bahasa resesi dengan Mas Yusak? Karena Mas Yusak juga itu basicnya itu adalah keuangan. Betul kan? Betul, betul. Nah, tapi ini sudah wanti-wanti nih. Kita bahasa resesi, nggak boleh pakai bahasa pakar ekonomi. Oh, kayak bahasa bumi. Bahasa bumi. Bahasa bumi. Kalau ini membahasanya sampai bahasanya bahasa melangit, pakar ekonomi, saya suruh pulang aja lah. Iya, betul. Ini yang dengerin mukanya-mukanya. Oke, oke, oke. Nggak ngerti resesi itu apa? Nggak ngerti inflasi itu apa? Ini makanan dari mana? Dan apa efeknya itu? Oke, oke, oke. Oke. Kita mulai dari mana, bro? Kita mulai dari ini dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, ya, ya. Saya bawakan tadi di luar-luar sana kan terjadi kayak gitu. Betul, betul. Nah, ini isu emang lagi hot ya. Lagi hot. Memang, makanya bahasannya hari ini tentang resesi ini lagi dibahas juga. Hampir di semua kalangan. Oke. Di pemerintahan, ya, semuanya di global, semuanya sedang membahas tentang resesi gitu. Walau memang Indonesia, menurut datanya ya, dari Bloomberg kalau nggak salah, itu kemungkinannya cuma 3% yang mengalami resesi. Itu jauh lebih parah, misalkan dari Australia, Malaysia, Singapura, itu potensi terjadi resesinya memang cukup besar. Indonesia, tapi Indonesia nggak kebal. Intinya, Indonesia nggak, kita sangat memungkinkan gitu. Oh, berarti Indonesia memungkinkan? Memungkinkan, sangat memungkinkan. Walaupun kemungkinannya lebih kecil dibanding negara-negara tetangga gitu ya. Tapi sebenarnya resesi itu apa sih? Simple aja. Simple aja gimana? Ekonomi turun. Ekonomi turun? Ya, ekonomi turun. Ekonomi turun itu kayak gimana, contohnya? Ekonomi turun itu kayak perputaran uang, atau kita sebut dengan PDB, PDB Indonesia, sekitar 10.000 triliun. Saya nggak tahu update-nya berapa. Ya turun. Yang tadi 10.000 ya turun. Oke, berarti artinya itu perputaran ekonomi artinya orang belanja biasanya 10.000 triliun. Betul, betul. Tahu-tahu orang belanja jadi 5.000 triliun. Perputaran ya, perputaran ya. Jadi, apa namanya, penurunan ekonomi dari waktu yang cukup lama. Oh. Ya, jadi karena ini deh ya. Nah, dia bisa lagi. Dia agak lama nih. Dia agak lama. Oh, landanya agak lama. Landanya lama. Bisa berdua-dua. Itu namanya resesi? Ya, itu yang sebut dengan resesi. Tapi kalau turunnya bentar, nggak resesi. Itu nggak disebut resesi? Ya, nggak. Belum digolongkan sebagai resesi. Dia resesi cukup lama dia. Dia memang ada waktunya. Yang bisa bulanan, bisa tahunan. Oke, artinya itu kalau sebagai pebisnis, salah satu dampaknya berarti penurunan omset gitu ya? Iya, omsetnya turun dalam waktu yang lama. Ah. Jadi, kira-kira, teman-teman omset turun nih. Terung, lama. Jadi, kalau misalkan gini. Kemarin misalkan ada satu UKM gitu ya. Bisnisnya turun. Tuk, nggak lama dia bangkit lagi gitu. Kalau begitu di analisa, memang produknya, memang seasonal. Oh. Contoh misalkan, kalau kita jualan seru. Berarti itu masalah internal ya? Ya, itu kan masalah industri-nya, sektor-nya gitu. Jadi, memang kayak kita bisnis sarung misalkan. Ya, naiknya pas lebaran misalkan. Ya, pada saat nggak lebaran mungkin dia turun gitu. Wajar berarti. Itu wajar gitu. Oke. Jadi, dia yang biasanya ekonominya wajar gitu ya, turun di waktu yang lama. Nah, ini memang mengerikan. Ya, resesi itu mengerikan. Karena memang, apalagi kalau udah membentuk sebuah tren gitu ya. Udah membentuk sebuah tren. Wah, itu susah lagi tuh. Dia naik arus. Dia rebound gitu. Nah, itu harus banyak hal yang mesti dilakukan. Aku pernah ngalamin ya. Aku pernah ngalamin resesi itu tahun 98. Aku SMP, jadi aku kerasa gitu efek resesi. Krisis monitor. Krisis monitor zaman itu. Tapi gini, mungkin kan beberapa teman-teman yang gen Z atau milenial akhir itu kan mungkin belum ngerasain. Tahun 98 mereka mungkin masih SD atau mungkin mereka masih kecil. Jadi nggak ngerasain ya. Sama pandemi kemarin, efeknya gimana terhadap ekonomi. Tapi kalau pandemi kan ada yang naik juga kan ya. Yang digital naik ya kan. Ya, ya. Jadi pandemi memang secara ekonomi turun. Kita harus katakan itu turun secara ekonomi. Ini cuma memang kalau kita ngomongin sektor. Ada sektor yang babak belur, ada sektor yang justru naik ya. Naik gitu loh kayaknya kesehatan ya. Semuanya naik semua. Online gitu ya. Bahkan online itu, itu pertumbuhannya gila-gilaan tuh pada saat pandemi itu. Jadi memang, ya tapi secara overall ya ekonomi memang turun. Turun pada pandemi. Tapi itu kan kondisi ini kan, ya semua negara itu harus bisa mengalahkan pandemi gitu ya kan. Nah karena emang obatnya cuma itu. Kalau itu udah beras pakai vaksin dan segala macam. Segala macam itu, nah setelah itu selesai ya itu kemungkinan akan balik. Indonesia mulai balik. 2021 dia mulai balik. 2020 drop, 2021 mulai naik. Nah sekarang diantem lagi. Setelah keluar dari pandemi, kena lagi skala resesi global. Gitu ya. Banyak faktornya. Ya banyak faktornya. Salah satunya ya perang itu. Ya Rusia, Ukraina. Itu salah satu ya. Kira-kira dampaknya sama ekonomi Indonesia kayak gimana? Antara pandemi sama resesi yang... Gini, gini, gini. Kita ini kan gak bisa gini ya teman-teman ya. Kita ini kan gak bisa hidup sendirian. Gak bisa. Gak bisa lah. Kecuali Indonesia ini, Indonesia ini semuanya ada gitu. Semuanya ada. Dari A sampai Jat semuanya ada. Mau bikin mobil, semua bahan bakunya ada. Mau makan ini, semua bahan bakunya ada di sini. Kalau sebuah negara itu tidak bergantung sama negara lain, ya aman-aman aja kita. Tapi kan faktornya gak begitu. Iya kan? Ya ini ya jadi apa namanya, dunia ini kan luas gitu. Bumi ini kan luas. Indonesia kayaknya rempah-rempah. Itu ya. Terus ini kayaknya ini. Negara ini kayaknya. Jadi kan kita harus ber... Kolaborasi. Iya kolaborasi gitu kan. Nah sekarang apa yang berdampak lagi perang? Ya gandum misalkan. Itu dari Ukraina termasuk yang supplier terbesarnya lah gitu ya. Nah itu sekarang gimana orang Indonesia makan gandum? Ya gandum diolah jadi terigu. Terigu jadi mie instan. Jadi roti. Jadi itu semua bahan bakunya dari situ semua. Gitu kan. Nah kalau bahan bakunya itu mengalami kenaikan, kelangkaan diakibatkan karena perang. Karena kalau perang orang yang nanam dikit, gagal panen jadi banyak. Misalkan kayak gitu ya. Simpelnya ya. Nah lalu akhirnya barang langka. Kalau barang langka harga naik. Kan gitu kan hukum ya kan. Barang naik. Nah kalau harga naik, mau gak mau kalau bahan baku naik, bahan apa, pangan olahan juga ikut naik. Mau gak mau. Mau diapain. Akhirnya apa? Ketika itu naik, itu disebut dengan inflasi. Oh. Ya jadi inflasi itu kenaikan harga-harga. Ya simpelnya, apa namanya, kenaikan harga itu namanya inflasi. Oke kalau harga naik berarti konsumen gak mau beli gitu ya. Nah akhirnya beli turun. Oke dia beli turun, akhirnya ekonomi jadi turun. Nah ekonomi semua turun. Jadi nempel tuh semuanya. Oh saling berefek. Ya efek semuanya. Kan di luar sana nih, artinya kita gak bisa kontrol ya resesi itu. Perhatikan kita harus melakukan antisipasi. Itu yang bisa kita lakukan ya. Kira-kira untuk UKM. Kalau misalnya terjadi, apa yang menurut NT perlu lakukan? Ya pertama gini UKM ya tentunya mau gak mau ya kita harus jaga profitability bagaimana tetap profit. Itu dulu. Oke, jaga profitability. Ya yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga cash flow. Punya cash flow. Punya uang. Nah jadi uang ada profit tetap masuk. Oke, yang kalau pentingin, penting mana nih? Antara keurauan-keurauan resesi. Cash flow. Cash flow nomor satu. Cash flow nomor satu. Contohnya gimana tuh? Ya gini, cash flow itu pastikan kita dapat uang pembayaran dari customer-nya cash. Dan kalau bisa kita bayar ke supplier kita mundur. Artinya kita harus jaga cash flow. Kalau suppliernya terus menerapkan prinsip yang sama, saya maunya cash juga atau gimana coba? Nah ya akhirnya kalau semuanya udah terjadi cash society namanya, itu saya suka. Sekarang ini kan problemnya adalah kita ini kan dibentuk sama ekonomi baru yang udah lagi gak menganut cash society. Dulu kan orang kalau beli, Cash semua ya? Semua. Ada, ada uang, ada barang. Sekarang ada barang, uangnya gak ada juga masih bisa gitu kan. Kalau terbentuk cash society sebenarnya bagus. Jadi ada uang, ada barang gitu kan. Lebih bagus. Nah tapi kan gak begitu. Artinya ini kan masalah kita negosiasi. Pastikan cashnya lebih, kita pegang cash gitu ya. Yang kedua pastikan tetap profit. Itu prinsip utamanya. Ya prinsip utamanya itu. Nah lalu apa yang mesti dilakukan ya? Namanya profit, ya bagaimana kita tetap bisa jualan, ya bagaimana kita bisa menjaga biaya-biayanya. Oke. Jadi cost ya? Iya, costnya juga harus kita jaga. Nah terus kreativitas. Sekarang ini kan jualan ini kan cari nih. Cari kemarin saya tuh bikin konten marah-marah tuh. Saya marah-marah tuh. Kenapa? Karena ya gak kreatif aja. Ini ada perusahaan. Ya UKM gitu ya. Rugi terus. Tapi kerjaannya apa? Kerjaannya tuh ngiklan, awareness, boncos terus gitu kan. Nah akhirnya saya belum ngapain gitu. Gak lama dari itu dapet laporan bahwa dia punya masalah. Gak bisa bayar gaji karyawan. Itu salah gitu kan. Artinya ya harus lebih kreatif. Ya cari kira-kira apa sih program-program yang namanya tuh kalau istilahnya namanya quick win. Quick win. Quick win itu high impact, low effort. High impact, low effort. Keren banget istilahnya. Nah itu quick win. Jadi UKM tuh harus mencari quick win-quick win. Karena dia agile. Nantinya lincah kan. High. High impact. High impact. Oke. Low effort. Low effort. Keren banget ya. Ya itu lah keren. Itu UKM yang bisa lakukan itu. Jadi UKM gimana caranya? Apa yang paling cepat gue lakukan dengan biaya serendah-rendahnya, dengan resursi serendah-rendahnya, bisa dapetkan hasil sebesar-besarnya. Nah itu kan itu kreatifitas. Ya apa nih? Jadi kita gak bisa, gak bisa, apa ya, bisnis as usual. Atau bisnis seperti biasa aja gitu. Gak bisa lah kita kayak gitu. Ya harus cari cara apa nih? Apa nih? Ya kreatif. Analisa. Apa lagi nih? Apa lagi nih? Apa lagi nih? Yang kayak gitu yang bertahan. Kalau UKM-UKM yang mainstream ya mau gak mau dia. Kena juga arus gitu. Jadi berarti gitu ya. Kalau kita lagi kayak banjir gitu. Kita ada di dalam arus gitu. Kita harus mikir gimana di situasi yang lagi gak bagus, kita tetap kreatif. Selamat survive dulu. Iya. Kreatif. Kalau kita pasrah ya selesai. Kalau kita ngikutin alur, arus ya. Ya udah, kena juga. Apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa keluar dari situ. Mantap. Dan pasti ada. Pasti bisa. Pasti. Ada jalannya. Gak mungkin lah. Gak mungkin gak ada jalannya. Masalah kan ada obat ya kan. Betul. Ada obat. Cuma yang mati juga ada. Oke berarti. Tapi kalau selamat gitu ya. Aku pernah denger dari klienku gini. Klien Ane itu BI. BI. Dia investor-investor gitu. Iya. Dia ngomong gini. Kalau Ane cari bisnis, itu bisnis yang usianya udah minimal 5 tahun. Iya. Kenapa? Karena mereka itu sudah pernah mengalami masa susah. Iya. Yang mengalami masa-masa dimana dia mau mati, tapi gak mati gitu. Iya. Biasanya kalau udah pernah kelewat masa itu, itu akan membuat dia jadi lebih kuat. Iya. Kayaknya ekonomi resesi, kalau ada UKM yang bisa melewati masa susah itu, mau mati tapi gak mati, itu bakal bikin dia lebih kuat. Sepakat gak bro? Iya. Jadi gini. Sepakat, sepakat, sepakat. Jadi intinya gini. Apapun kondisinya, apapun kondisinya, kondisi ekonomi, apapun kondisi makro, ketika bisnis itu baru dimulai, sebenarnya bisnis itu langsung masuk ke fase kritis sebenarnya. Sama kayak bayi ya. Bayi baru lahir, terus diikubasi gitu. Ya. Di sinar, di segala macem. Kenapa? Karena dia lahir itu gak sehat, dia harus, dia dalam fase kritis. Sama UKM. Kalau itu di fase? Oh iya, makanya. Makanya kenapa tadi alasannya, dia mau invest ke bisnis yang umurnya 5 tahun. Kenapa? Karena setelah lewati 5 tahun, ya. Yang mahal dari bisnis itu adalah perjalanannya, kalau saya bilang. Oh, yang mahal adalah perjalanannya. Perjalanannya. Kayaknya gini. Ente, ente pakar brand misalkan. Ya, terkenal. Waduh, di Julki V terkenal. Tau-tau ente bikin kopi shop. Hmm. Ya, bikin kopi shop. Nah, lalu cari investor. Investor akan tertarik invest ke brandnya. Ke brand agency ente. Iya lah. Bukan ke kopi shopnya. Betul. Belum mengalami. Wah, iya, iya, iya. Karena yang mahal dari learningnya. Ya, learningnya itu mahal. Kenapa orang, kalau perusahaan-perusahaan itu lebih tertarik sama akuisisi, gitu ya. Kenapa dia gak mulai dari nol. Kenapa? Karena yang dibeli itu bukan aset. Pengalamannya, ya. Pengalaman yang mahal. Oke, dan itu pengalaman gak bisa. Oh, gak bisa. Gak bisa dikadalin pakai uang, kan? Gak bisa diapa-apain juga. Gak dapat juga di workshop, gitu. Pengalaman-pengalaman itu. Oke, oke. Berarti kuncinya adalah tetap jaga cash flow. Oh, iya, cash flow, profitabilitas. Profitabilitas, dan yang ketiga kreativitas. Oh, iya, harus tetap kreativitas. Anda mau cerita dikit nih. Anda punya pengalaman waktu kemarin, waktu pandemi kemarin. Anda punya saudara. Saudara Anda itu, Masya Allah, ya. Dia cadangan cash itu bodi banget, bro. Ya. Bisnisnya umroh haji. Ya. Dua tahun kan gak bisa jual lah dia. Ya, betul. Gak punya pendapatan. Tapi Masya Allah, tiap bulan masih bisa sedekah ratusan juta. Ya. Dan dia masih baik-baik aja. Ya, ya. Aneh gak tau cadangan cash-nya. Tapi Aneh belajar dari situ, uh, berarti ini dia tenang-tenang aja, gitu ya. Ya. Karena cadangan cash-nya banyak. Ya. Dia bisa berpikir, gak panik, gitu. Ya, ya. Dan kemarin, Masya Allah juga ya. Aneh, saya ceritirkan teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil pengalamannya. Waktu, uh, pandemi kemarin. Kan terjadi di bulan, tahun 2020, bulan Maret lah ya. Itu, Aneh langsung lihat cadangan cash. Oke, cadangan cash. Kalau ini cadangan cash tinggal sekian, dan Aneh gak jualan, gitu. Ya, ya. Ini masih bisa bertahan berapa tahun, gitu ya. Ya, ya, ya. Oke. Berarti, ini langsung, Aneh langsung umumin, tuh, ke tim. Sampai bulan sekian kita harus nemuin ide baru. Ya. Untuk kita bisa keluar dari bisnis bikin bisnis agensi. Kreativitas, itu. Nah, kreativitas. Betul. Nah, tapi alhamdulillahnya, kita nemu channel baru, YouTube waktu itu. Ya. Udah, iseng-iseng lah bikin YouTube. Ya, ya, ya. Eh, ternyata malah dapet klien-klien baru dari YouTube, gitu. Ya, ya, ya. Yang itu ternyata gak disangka-sangka, ya. Iya, ya, ya. Nah, ternyata, kita gak jadi bikin bisnis-bisnis baru, alhamdulillah juga bisnis ini, dan alhamdulillah waktu tahun 2020 itu, omset kita malah-malah naik dua kali lipat, gitu. Betul. Intinya gini, kalau buat saya, ya, melangkap pemahasiusak, cash flow itu penting. Ya, betul. Kita nabung mulai dari sekarang, tuh. Kita punya cadangan cash yang cukup banyak, untuk apa? Ketika terjadi sesuatu, kita itu gak panik, gitu. Karena masih punya ban share. Ya, betul. Yang panik-panik itu kan, apalagi kalau kita bikin keputusan dalam situasi panik, pasti kan emosional semua. Betul, betul. Gitu, bro. Betul. Ya, jadi memang gitu. Jadi, bisnis ini banyak faktor. Makanya saya selalu bilang, ya. Bisnis ini kan, apa ya, faktornya itu banyak. Ada internal, ada eksternal. Nah, sekarang ini, eksternal ini lebih besar. Bahkan mungkin, ya, saya bisa ambil sebulan juga, bisnis ini 100% itu faktornya eksternal. Eksternal itu apa tuh? Eksternal itu faktor luar. Artinya penentunya itu kan bukan kita. Siapa yang bisa, bisa bikin Dodi, Jul, Kivi sesukses ini? Siapa? Emang NT bisa? Gak bisa. Kalau suruh ngurang lagi, belum tentu bisa. Banyak, banyak, banyak. Iya, banyak faktor-faktor lain. Artinya, eksternal itu ada. Nah, salah satunya ya, salah satunya. Saya juga, saya orang keuangan. Saya, apa, itu, ujung-ujungnya, ya, ya ini bagaimana sih, sang pengatur. Itu kan? Artinya bagaimana kita bisa. Jadi, itu yang saya percaya. Kenapa? Kayaknya, saya, saya founder dari, dari ilmu keuangan. Banyak banget bisnis yang udah saya bantu, saya lihat aporat keuangannya. Di situ banyak sekali saya melihat anomali-anomali. Anomali ekonomi, gitu. Oke. wah, ini saya bilang, jadi ada bisnis yang udah ratusan miliar, begitu saya ditanya, apa yang dilakukan? Gak tahu jawabannya. Ya, gini aja, ngalir. Begitu saya lihat laporan keuangannya, bener semua. Saya tanya, siapa orang keuangannya? Gini, kamu lulusan apa? Gak sampai kuliah tinggi. Akhirnya, banyak anomali ekonomi. Teori-teori itu gak masuk gitu. Teorinya benar. Jadi, kalau diteorikan, jadi benar. kalau diteorikan benar. Padahal dia gak tahu teorinya. Padahal dia gak tahu teorinya. Gitu kan? Jadi, saya bilang, wah ini anomali. Jadi, saya bilang, ya oke, jadi faktor eksternalnya jauh lebih banyak sebenarnya di bisnis itu. Nah, jadi, kalau dia, PI tadi mau beli faktor eksternalnya ini sebenarnya. Oh, oke. Jadi, kayak gini. Karena, faktor eksternalnya ini sebenarnya. Karena, kalau ngomongin internal, internal apa sih? Kalau lu jalanin bisnis, udah ada semua teorinya. Bikin produk teorinya ini, nantuin harga teorinya ini, semua itu ada. Strategi branding teorinya ini. lu ikut semua workshop, lu makan, lu bikin bisnis, sukses atau gak? Belum tentu. Belum tentu. Jadi, intinya kita gak usah ke workshop gitu ya? Iya, itu yang kita harus percaya. Ya, itu yang kita harus percaya. Iya, iya, iya. Kita percaya. Bahwa setiap krisis, apalagi. Tadi sama-sama. Jadi, jangan panik gitu ya. Jangan panik, terus kreatif, terus berpikir, dan ujung-ujungnya selahin aja. Betul. Selahin aja. Ada pasti jalanin keluar. Gitu, Oke, sip.